Halo assalamualaikum teman-teman, jumpa lagi dengan saya ilham baris, selamat datang di channel promo the series gimana kabar kalian semoga selalu sehat dan baik-baik saja ya kali ini kita akan meneruskan merangkuman hua sising chip recual dari raja gila part 7 ya guys dan gak usah berlama-lama lagi langsung saja gas cuy di episode sebelumnya diperlihatkan luho kini telah berdiri di arena asura aura jiwa tempur asurahnya sangat mengerikan bahkan hakim wangu tak bisa membaca kekuatan tempur dari luho dan kini acara yang ditunggu-tunggu pun telah tiba dimana saat ini hakim wangu akan segera memulai arena turnamen ini disitu dengan penuh semangat yang berteriak selamat datang semuanya, ini adalah upacara tahunan dalam acara-upacara kedewasaan tahunan asura semuanya telah berkumpul disini berdirilah sesuai usia kalian bersiaplah untuk menunjukkan kemampuan kalian ayo dapatkan pengakuan dari seluruh masyarakat asura kita bangsa asura telah tumbuh di dalam perjuangan yang berat selalu pertempuran adalah hidup kehidupan kita adalah untuk pertempuran jika kalian bisa lulus hari ini dalam hujan ini kalian akan menjadi singa ayo dapatkan gelar baru yang mulia ini dan jika kalian gagal maka kalian akan menjadi bintang dan menyinar ke langit oleh karena itu jangan bersedih semuanya jangan takut kita semua akan selalu bersama lalu kini terlihat seorang pejuang asura botak yang sedang menikmati Indomie dan dari belakangnya muncul pejuang asura lagi yang berkata hei aku tidak menyangka kau datang untuk melihat pertunjukan semacam ini asura botak pun menjawab jangan banyak omong kau ini kan pertunjukan gratis aku ingin melihat bagaimana generasi-generasi junior kita saling bertarung saling membunuh juga tidak buruk dan ternyata kedua asura itu adalah bertarung kelas 1 namanya adalah Fuji dan pedang macan Fuji disitu lanjut berkata tahun yang lalu tumbukan orang telah mati aku tidak tahu tahun ini apa yang akan terjadi pedang macan pun menjawab kalau menurutku itu semua tergantung pada hakim hanya dia yang berkuasa menghentikan pertarungan Fuji pun berkata lagi hei hei pernahkah kau mendengar rumor tentangnya dan pedang macan pun menjawab menerima suap untuk menenakan kandidat ini bukan berita baru lagi dia menyingkirkan beberapa kandidat di tengah jalan padahal kemampuan mereka biasa-biasa saja tapi mereka adalah putra ketua klan lihat dia hari ini sedikit aneh tampaknya dia merasa sangat tidak nyaman oh ya api dalam arena sudah terbakar dan tampaknya mereka sudah siap untuk bertempur sebenarnya apa yang membuat rubah tua itu merasakan tekanan yang begitu kuat mungkinkah para sekelompok anak kecil yang ada di arena itu pedang macan yang masih makan mie pun lanjut berkata baiklah mata dewa perang bisakah kamu memberiku jawabannya aku bisa melihat kekuatan anak-anak itu sekilas memakai mata ini dan tiba-tiba mata pedang macan pun terbelalak dan terkejut ketika ia melihat luho eh dian hei perhatikan anak itu ucapnya lagi penuh kekagetan dan hal itu membuat fuji pun juga terkejut karena memang saat ini luho mulai mengeluarkan jiwa tempur asuranya iyaaa dan hal itu membuat semuanya pun terkejut termasuk uji dan ayahnya sementara kini para peserta yang lain pun juga memperhatikan luho mereka pun menganggap luho adalah sampah dan sangat konyol karena ia telah menyelah hakim dan kini terlihat luho pun segera mengginggam kedua pedangnya dengan erat dan iyaaa mawut dengan garangnya luho menebaskan pedangnya akan tetapi tebasan pedang luho terlihat kosong dan hanya menebas angin di depannya para peserta pun dibuat heran dengan apa yang dilakukan luho dan tak berhenti disitu luho pun ngeden lagi dan mawus sekali lagi luho menebaskan pedangnya dengan kuat akan tetapi tebasan dari luho tak terlihat oleh mereka semua hanya terlihat angin yang berembus yang mengarah kepada peserta lain para peserta pun masih saja kehiranan hei apa yang dilakukannya dasar gila ucap mereka para penonton pun juga dibuat kehiranan dengan gerakan luho hei apa kau melihat anak gila itu apa ini lelucon ucap mereka huji pun disitu juga tertawa akan tetapi disaat yang lain menertawakan luho wangu pun kini malah terlihat sangat ketakutan wajahnya pun menjadi berkeringat karena ia menyadari bahwa tebasan yang dilancarkan oleh luho itu bukanlah tebasan biasa huji pun dibuat terkejut dengan ekspresi dari ayahnya itu para petarung kelas 1 yang menyadari hal itu pun juga kagum dengan kekuatan luho para remaja nakal pun kini malah cengengesan dan berkata hahahaha sampah itu ternyata memang gila lucu sekali dan tiba-tiba saja mak tes tes kini terlihat darah pun menetes dari tubuh remaja itu lalu kini terlihat goresan di wajahnya dan mak sering wajah remaja anak itu pun tiba-tiba saja terpotong dan tak hanya itu karena para peserta yang lain pun juga mengalami hal yang sama satu persatu tubuh mereka terpotong secara acak dan boom tiba-tiba saja semua peserta pun kini modiar dan tubuh para peserta itu pun benar-benar tercincang seketika arena itu pun kini dibanjiri oleh darah pekat yang keluar dari tubuh para peserta itu dan sekarang hanya tinggal luho saja yang berdiri sendiri di arena dengan kedua pedang di tangannya disitu luho pun meringis dan berkata kalian semuanya lihatlah baik-baik si Gure untuk ini kamu meninggal dunia kamu meninggal gara-gara upacara kedewasan ini sekarang lihatlah bagaimana aku menghancurkan mereka semuanya hal yang mengerikan itu jelas membuat semua penonton pun menganga bahkan ada yang memegangi kepalanya seakan tak percaya dengan apa yang dilihatnya dan hal ini benar-benar mengekirkan arena asura semuanya mati generasi asura semuanya telah mati ucap hakim disitu semua penonton pun kini saling berbicara satu sama lain karena mereka benar-benar tak percaya apa yang telah terjadi barusan huji pun disitu juga sangat terpana melihatnya para pejuang kelas 1 pun kini juga berkata hei siapa anak itu benar-benar sangat kejam dan gila mengerikan aku bahkan tak menyadarinya dan tiba-tiba saja wangu pun berteriak pelanggaran hei bocah kau tak tahu aturan kau telah melakukan kejahatan apakah kau saja yang memiliki kemampuan seperti ini hei tujuan dari upacara kedewasaan bukanlah seperti ini apakah kamu ingin bicara denganku untuk menantang raja asura dan kini dengan tenangnya luho menjawab hakim bukanlah tujuan upacara kedewasaan ini untuk mengeliminasi yang lemah lalu kenapa mereka semua disini hei para pejuang asura yang menganggapku bersalah sekarang berdirilah dan tantang aku hanya jika kau menang kau bisa menilaiku wangu yang mendengar perkataan luho pun kini jadi tak berkutik kau ucapnya pejuang asura yang menonton pun menilai kalau perkataan luho itu sangat sombong mereka disitu berkata hei dia membuat tantangan satu lawan satu sebagai pejuang asura kita harus melawannya anak itu sombong sekali cari mati ya dan kini terdengar pejuang asura yang melompat ke arena dan berteriak hei bocah apakah kau kesini untuk membuat onar kau memilih tempat yang salah asura itu terlihat sangat galak berambut kuncerit dua dengan tubuh kekar sambil membawa senjata rantai wangu pun terlihat senang melihat asura itu ingin mengajar luho sedangkan para penonton pun berteriak bunuh bunuh dia asura kuncerit dua itu pun dengan pedenya berkata semua itu tergantung padamu nak awalnya kau memiliki masa depan yang cerah tapi sayang sekali kau kini bertemu denganku jalanmu akan berhenti disini dan maut yaa sering tanpa bahasa basi luho pun segera mencincang asura kuncerit dua itu menjadi empat bagian jelas asura itu kini telah mau diar menambah volume darah yang tercecar di arena itu wangu pun tampak shock melihatnya terpotong pedang itu cepat sekali ucamnya para penonton pun melongo dibuatnya mereka pun jadi sangat penasarin sebenarnya siapa anak itu salah satu penonton pun lalu berbisik kepada temannya untuk segera melaporkan luho kepada raja bahwa bocah itu mempunyai ciri dengan bekas luka di seluruh tukunya luho pun kini tampak terdiam dan menunggu lawan yang berani untuk maju para penonton pun sangat takjub dengan luho walaupun masih muda tapi kekuatannya sangat tinggi sehingga mereka pun jadi bertanya-tanya siapa lagi yang berani melawannya karena bahkan pejuang asura kelas satu pun sekali tebas langsung kok it musuh luho luho pun kini menatap ke atas dan berkata aku mendengarnya semua orang yang ada disini membicarakanku rasanya sungguh enak sekali ayo kita bicara lebih banyak lagi lalu kini ada pejuang asura lagi yang masuk ke dalam arena untuk menantang luho asura tua itu lalu berkata hei namaku adalah asluido tartan siapa namamu luho pun menjawab aku adalah luho rahu dan sigure dari suku besicor tartan pun balas berkata hah dari suku besicor bukankah itu suku yang menghilang setahun yang lalu sementara wangu pun tampak terkejut mendengar nama luho dan kini dengan tatapan yang tajam luho pun berkata aku mempersembahkan semua darah yang percucuran disini untuk temanku yang telah berubah menjadi bintang namanya adalah sigure yang saat ini sedang bersamaku disini aku akan terus bertempur sampai aku tidak bisa menggerakkan tanganku lagi dan sampai saat itu aku akan terus menebas kalian sampai mati scene kemudian beralih diperlihatkan wanita peramal berambut panjang dengan mata di dahinya dimana di kedua matanya malah ditutup oleh kain yang saat ini sedang mengambati luho dari tempat lain disitu ia berkata ini seperti apa yang aku ramalkan raja keempat asura telah muncul dari ibu kota di kerajaan peneritaan atau bandi asura dia adalah seorang bocah seseorang disitu pun menyahut seorang bocah? ramal itu pun lanjut mengatakan walaupun itu adalah seorang bocah tapi kekuatannya sungguh tak terbatas dan ternyata sang peramal ini sedang berbicara dengan raja karakanta raja karakanta pun disitu lalu berkata seperti yang kau ramalkan setelah raja keempat muncul apakah nantinya asura akan kembali ke surga? wanita peramal pun lalu menjawab aku tidak tahu kapan itu akan terjadi tapi itu pasti akan terjadi raja baru ini akan memegang peran yang sangat penting wanita peramal itu pun lalu menyentuh bibir raja karakanta dan lanjut berkata tentu itu tidak akan berhasil tanpamu roda keberuntungan akan selalu berputar singa muda ini apakah kamu tak tertarik untuk bertemu dengannya walau sebentar raja karakanta pun menjawab hmm kita pasti akan bertemu jika memang dia dipilih oleh takdir asura sin beralih di tempat lain dimana disitu sedang diadakan acara makan bersama dan ternyata itu adalah raja Fimalacitra semua orang yang ada disitu terlihat tunduk dan takut kepada raja Fimalacitra acara makan-makan ini adalah untuk syukuran karena terakhir kali mereka melakukan penyerangan ke langit mereka berhasil mengalahkan banyak dewa raja Fimalacitra dan anak buahnya pun segera menikmati makanan yang telah tersaji dan bawaan dari raja Fimalacitra disitu bertekad bahwa untuk raja mereka akan membunuh banyak dewa raja Fimalacitra pun sangat puas dan ia yakin sebenarnya hari kemenangan asura akan segera tiba raja Fimalacitra pun lalu menanyakan kepada bawahannya dengan kabar bahwa banyak sekali korban di arena kedewasaan yang dikelar di kerajaan bandi asura bawahan raja disitu pun menjawab kalau memang dia telah melihat asura muda yang sangat kuat dan beberapa hari ini dia belum juga terkalahkan dan bawahan itu berkata lagi kalau raja tertarik lebih jauh mengenai hal ini maka mereka akan segera memeriksanya lebih jauh lagi raja Fimalacitra pun menjawab tidak dan menurutnya beberapa orang mungkin lebih cemas daripada dirinya sin kemudian beralih memperlihatkan luho yang kini sedang duduk bersila di atas genangan darah asura yang telah ia bantai dan pertarungan ini sudah berjalan beberapa hari ini dimana luho masih tak terkalahkan semua orang yang melawannya semuanya tewas para pejuang asura pun saat ini benar-benar dibuat kagum dengan kemampuan yang dimiliki luho nona huji pun tampak masih tertekun melihat luho luho yang dari tadi masih terdiam menunggu lawan kini dikejutkan oleh seorang yang berkata ternyata sangat jauh lebih muda dari perkiraanku dan ternyata itu adalah raja bandi asura yang saat ini sudah berdiri tepat di belakang luho dan disitu ia lanjut berkata kau yang bernama luho ya dan cerita pun bersambung oke teman-teman terima kasih sudah nyimak alur cerita kali ini sampai habis semoga teman-teman terhibur jangan lupa terus dukung channel ini agar terus berkembang ya dan sampai jumpa di episode selanjutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati